...menunjukkan kepada kita semuanya bahwa di tubuh Polri memang ada persoalan. Nah persoalan ini yang paling terdepan yang terus menjadi PR kita adalah terkait dengan kultur. Kita berharap bahwa reformasi kultural itu membangun bagaimana anggota Polri menjadi sosok yang baik sebagai pegang hukum, sebagai payung masyarakat, dan lain-lain. Tapi hari ini, jika kasus ini benar, kita dihadapkan pada persoalan kultur juga yang kemudian terbangun loyalitas korps yang sangat buruk di Polri. Jangan lupa, bro. Dari kasusnya Fadisap. Alup, alup, alup. Lagi-lagi ke masyarakat, saya pun kena pulih, Pak, untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan. Pemahkut tadi ada fisikohirarki dalam posisi Pemahkut sebagai mengkopol lukam. Tentunya ketika mengeluarkan suatu statement, mengeluarkan suatu pementer, dan sebagainya, kita bisa jadi petokan, bisa jadi rujukan. Nah, kita sih berharap posisi Pemahkut sebagai ketua LPSK dalam konteks melakukan pengawasan dari Komponas. Pemahkut, sebagai Komponas Exovisio. Rukam, tentunya memberikan rekomendasi. Kalau ada yang salah dalam proses penyidikan, itu disampaikan kepada dia, maka sekarang begitu. Sudah hampir dua bulan, jadi kita tengah malam buka TV sampai tadi malam masih soal ini juga. Tadi pagi juga, nanti sore juga lagi. Apalagi ada sidang DPR ramai lagi nanti. Jadi sudah hampir 2 bulan nih Soal statement Pak saya Tidak pernah masuk ke pro justisia Tidak pernah Sampai sekarang Tidak pernah Saya kira itu sudah masuk dalam Apa namanya proses justisia Bapak mendahului tentang apa yang dilakukan oleh Bia 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 Bagi doa kasih kita juga Suding itu tadi penting Yang kelupa Karena belum dibahas oleh Pomponas Dan itu sensitif yang kita tidak buka Bagi doa itu Saya juga berhati Mengatakan tidak Tapi jangan berpikir bahwa Kita itu hanya ngomong di koran Itu tadi di koronologi itu Karena ada jadwal Pomponas ketemu Pomponri jadwal surat Yang kita meminta agar Surat resmi itu Kita meminta agar Dilakukan pemakaman secara kepolisian Surat kita ada Ketika sampai sore ribut itu Kita segera kirim surat Terus Dan ketahangan resmi dari Mabes Kita tanggapi efek sana salah Dari publik dibohong oleh polisi Maka mestinya Kapolri Diberhentikan sementara Dihambil alih oleh MED Bapak Lupa Untuk menangani kasus ini Supaya objektif dan transparan Itu Pak Ketua Terima kasih Diagram yang kedua Pak Mabes ini gak usah tahu Bateria Yang ketiga ada lagi Bateria Mending jelasin Terkait dengan diagram Saya ini Pak Orang politik Belajar dari Pro 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 ini luar biasa Pro mengatakan Anggota LPSK Terima amplop Satu senti Pro Kalau anggotanya terima Apa ketuanya gak terima? Petugas Dia tidak menuduh Kalau orang politik Bilang anak buah terima Gak mungkin pimpinan gak terima Ini kan juga butuh Yang saya katakan ini Harus kita kualifikasi Kebetulan ada LPSK Nanti bisa ngomong kepada publik Saya terima atau tidak terima Ya kan katanya juga dipanggil sama KPK Tuh Nah Yang sebenarnya tidak Saya katakan Lalu dibilang Saya katakan Misalnya tadi Dimana Dan diberita Kapan saya pernah bilang Bahwa DPR itu pernah ngerima amplop Coba Berberita apa-apa TV One Apa-apa Itu juga saya dengarnya Dari LPSK sendiri Ketika kami koordinasi Masalah itu Gitu Saya juga tidak pernah Sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya Akan susul Itu dimana Saya bilang gitu Gak pernah Saya malah sampai sekarang itu Gak terpikir gitu Kalau Apa Kapolda Metro Jaya Bagian dari itu Saya berpikirnya terus terang Kena prank juga Ketika belum nangis Itu Dalam pikiran saya Mungkin ini sama Dibisikin Saya ini Ditolimi bang Sehingga dibeloh-beloh Dalam pikiran saya Sebab itu Iya kan Waktu itu Sudah Sudah Dindas Sabat Dindas Sabat Dindas Kira-kira Kan gitu Yang dikatakan itu Saya menduga Dia kena prank juga Seperti yang Kompolnas Kompolnas Televisi besar itu Kalau Saya itu Pak Jangan di Anu Jangan di Medsos yang Tidak jelas Tuan-nya itu Ribun menurut saya Bagus Untuk yang Jakarta Tapi yang di Daerah-daerah itu Tidak ada Isinya Ketangan judul Tidak mau isinya Beda DPR Kodiam Saya bilang Biar ikut bersama saya Mendorong Mengungkap kasus ini Karena Hukum itu kan Produk politik Tapi Bisa hukum jalan sendiri Kalau tidak ada Suasana politik Yang mendorong Para masyarakat Pro justisianya Kita dorong Dari Apa namanya Gerakan-gerakan Politik Tapi jangan masuk Pro justisianya Mana nih DPR Kodiam Lalu DPR Bila Wah itu DPR itu Tidak boleh Ikut campur Dulu kok ikut Campur terus Kasus Broto Seno Itu berhasil Karena DPR Yang ngomong Broto Seno Di penjara Tiba-tiba Jadi polisi lagi Dan menurut Udah-udah Tidak boleh Rebut orang Lalu DPR Ngomong Katanya Karena berjasa Jasa apa sih Yang dibuat oleh Seorang koruptor Nah kata DPR Pak Bambang Pancur Nah sudah itu Kapurli Terus bergerak Bersama kompornas Pecat Pecat lagi Dua perkap dulu Urusan Pencah bulan Santri Ngomong Urusan Agar hukum Bekerja Bukan evaluasi Terhadap Satgasus Ya Yang dibubarkan itu Apa Apa enggak tahu Orang-orang Di saat gasus Tiba-tiba Bisa sekolah Pasti sekolah Enggak pakai sekolah Tiba-tiba lulus Atau yang enggak pernah Ikut Segerata Tiba-tiba Masuk di tengah Setelah masuk Dapat jabatan-jabatan Strategis Setelah itu Memain perkara Adi jaga-jaga perkara Itu kan Udah rahasia Umum Dan Pengantauan Fungsionalnya Mana pengawasannya Yang dilakukan oleh Komponas ini Saya juga Pak Bini Mamoto Juga Ngomong lah Yang baik Stress Kenapa? Orang benar Enggak jadi benar Orang-orang yang Antik Malah dapat Privilege Ini yang kita coba Melakukan Pengetriban saat ini Saya percaya betul Pak Kapori Berani untuk itu Sederhana apa Kita bicara Padahal itu adalah Seram di mukanya Untuk integritas Komponas Sikatnya seperti apa Soal lain Ini hanya bagian-bagian Nanti saya bisa Apa Ngomongin satu-satu Tapi Contoh lah Ini kan casat-macat Iya kan Kita gak bisa Ngomongin person Akhirnya saya ngomong person Pak Set Masuk Mobilnya apa Taruh lagi Taruh lagi Ini udah di luar Daripada Ya seorang Karuh Pak Di mobil spore Nah ini halal Pak Selama ini halal Pak Nah apa yang dilakukan Komponas Apa yang dilakukan Pak Bini Mamoto Apalagi disitu kan Di dalamnya juga ada Yang namanya Pak Pak Tito Ya Kami minta betul Ini Dijelaskan lah Jadi kita Bicaranya Prof Prof yang ajarkan saya Ateri harus berani Untuk berkata benar Prof yang ajarnya Saya ingat betul Pak Jenderal semua terlibat Dan Pak Kapolri Tidak cukup kuat Untuk mengatasi masalah ini Apa salahnya Kalau Pak Kapolri Dinonaktifkan Untuk sementara waktu Kita butuh Cara berpikir Pak Mahfud Untuk berawal terus ini Kalau perlu ikut Menstimulasi Seperti harapannya Pak Ubakar Saya sorangkan Pak Ubakar Pak Ketua Tadi itu Pak Ula Apakah Bapak Pernah berkomunikasi Degang Bapak Presiden Atau kepada Bapak Kapolri Sebelum tanggal 11 Atau setelah tanggal 11 Baru ketahuan ini Kepada Kapolri Kepada Bapak Presiden Karena ini penting Jawaban ini Ada pertanyaan berikutnya Tapi tidak layak Saya akan sampaikan pertanyaan Kalau saya tidak mendengarkan Jawaban sebelumnya ini Saya kira itu Pak Ketua Segembalikan Harus ada yang Diperbaiki memang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini Nah kalau kita dulu Waktu di Fakultas Hukum Belajar tentang Teori sistemnya Loren Fritzman itu Bahwa yang namanya Elemen sistem itu ada Tiga Yang pertama tentang struktur Atau kelembagaannya Yang kedua Tentang substansi Atau regulasi hukumnya Dan yang ketiga Tentang kultur yang Ada di Institusi yang bersambutan Nah Semumpung kita Hari ini Ketemu dengan Kompolnas Pak Ketua Pompolnas Saya kira ini jarang Ya Di periode ini Baru sekarang ini Kita Bertemu Dengan Kompolnas Karena memang Kompolnas tidak Termasuk dalam Mitra kerja Komisi Tiga Ya Saya yakin Pak Ini Harman Pasti setuju ini Sebagai ahli Tata negaranya Komisi Tiga Agar Kompolnas ini Lebih diperdayakan Ya Keberadaannya Keberadaannya Tidak Kalau dalam Bahasa pesantren itu Wujuduhu Keadamihi Ada Tidak Menggenapkan Tidak ada Tidak Mengganjilkan Tahemat saya Ini memang Memerlukan juga Yang kedua Yaitu Pembenahan Subsansi Atau Regulasi Hukum Melalui Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jadi Sudah saatnya Supaya Komisi Tiga Juga Tidak Kedodoran Mengawasi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Ada Baiknya Yang pertama Itu tadi Menjadikan Kompolnas Sebagai mitra Kerja Komisi Tiga Dan yang kedua Melalui Revisi Terbatas Undang-Undang Polri Maka Diperkuatlah Peran Kompolnas Ini Dan diharapkan Kedepan juga Kompolnas Diisi justru Oleh Orang-orang Yang Tentu Di luar Jajaran Polri Yang aktif Ya Itu Nah Kita sebut saja Sambukit Ini kalau Dalam istilahnya Pak Hastok Ketua LFPSK Waktu saya di LBH Dulu ini Semua kita Banyak yang Ingin mangguk Naik kuda Istilahnya begitu Ya Itu istilah di LBH Pak Hastok Dulu Ya Nah Saya Tentu Saksa saja Sepanjang tujuannya Baik Ya Pak Pak Bini Tersenyum itu Seperti Orang yang lama Di LBH Ya Nah Persoalan-persoalan Kita adalah Kemudian Proporsionalitasnya Saja Sekira Saya ingin Tidak ingin Menunjuk Kasus Perkasus Ya Apakah Penyapak Mahfud Atau Teman-teman Kos Rasham Atau LPSK Tetapi ini Perlu kita Tata Informasi Distorsi Di publik ini Kontribusi Komponas Ada Pak Kita Rubah dia Kita reformasi Dia 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 penyelidik Dia penyidik Dia Jaksanya Dia hakimnya Dan Semua orang Bergerak Dengan Propam Sekarang Dan Perkap Itu Saya dengar Yang merancang Pak Sambu Yang Merancang Perkap Itu Perkap 27 Atau Berapa Itu Pak Sambu Yang merancang Itu Ya bagaimana Saya juga Kalau untuk Jabatan saya Saya buat Full power Nah Apalagi Yang full power Pak Nah Tolong Bapak Berikan Penguatan Kepada Kapori Supaya Dia Tak Supaya Dia juga Bisa Menjadi Dirinya Dia Tidak Ragu Menindak Dari Mulai Terbawa Sampai Paling Atas Dan Itu Konsisten Harus Dilakukan Supaya Polri Polri Dalam Pandangan Saya Pak Mabut Bulan 10 Sudah Selesai Lain Ya Karena Tahun Depan Tugas Polri Berat Persiapan Pilek Pilpres Apa yang disampaikan Terry tadi Menjadi hal Penting Saya kira Memang Kalau kita Mencermati Apa yang disampaikan Oleh Saudara Terry Tadi Bahwa Memang Selama ini Kita Kita Kurang Memanfaatkan Secara Maksimal Semua Instrumen Yang kita Miliki Untuk melakukan Pengawasan Terhadap Polri Dari TNI Dulu Di Awal Reformasi Dengan Pikiran-pikiran Bahwa Polisi Yang kuat Merupakan Syarat Mutlak Bagi Keinginan Kita Untuk Membangun Supremasi Sibil Dan Demokrasi Yang Sehat Itu Yang kita Ingin Kami Di Komisi Tiga Ini Kita Bahu-membahu Mendorong Agar Polisi Ini Tumbuh Menjadi Sebuah Bagian Penting Dari Keinginan Kita Untuk Membangun Sebuah Negeri Yang Lebih Demokratis Saya Pikir Kita Juga Interveksi Langsung Terlalu Gagahan Yang Kedua Apa Yang disampaikan Pak Mahfud Itu Selalu Benar Apakah Tepat Terry Antara Kata Dan Nyata Itu Sebuah Fakta Jadi Ya Ya Tipis Tipis Dikit Kalau Saya Tidak Tipis Semasa Sinyal Kemohan kita Ini ada Kemohan ilahi Robi Untuk Republik Kita Jadi Allah Yang Rubah Karakter Polisi Republik Indonesia Yang Kita Tahu Banyak Hal-hal Yang Akhirnya Terungkap Menjadi Fakta Setelah Kejadian Anggan Puri Kita Saat Ini Tapi Mana Kita Tahu Buruk Orang Sebelum Terungkap Sebagaimana Pribadi-pribadi Kita Juga Tadi Baik-baik Terungkap Baru Ternasih Zaman Antayah Siapa Kamu Jadi Itu Pertama Yang Kedua Tiga Boleh Mau keempat Dengan Peristiwa Mr. D Laya Joshua Perlu Ketegasan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pemerintah Dalam Hal Hukum Bertanggung Jawab Dan Saya Bangga Dengan Pak Jokowi Dengan Keberaniannya Mengungkap Seada-adanya Sebelum Diputuskan Saya Tidak Pernah Berbicara Secara Media Cep Pribadi-pribadi Saya datangi Saya Katakan Pada Pimpinan-pimpinan Itu Hargai Sebuah Institusi Dan Kasus C Penangkapan Semua 303 Di Republik Ini Terjadi Itu Hebat Mungkin Itu Ada Pase Pase 6 Bulan 3 Bulan Besok Ada Lagi Dan Bagus Mari Pak Kita Rapikan Polri Sayang Sekali Mahal Jadi Kita Jaga Polisian Tidak Praputus Khususnya Dalam Soal Anggaran Tidak Ada Satu Lembaga Pun Di Negeri Ini Sejak Reformasi Yang Mengalami Penambahan Dukungan Anggaran Sebesar Kepolisian Kita Melihat Kepolisian Merupakan Aset Terpenting Dalam Kehidupan Demokrasi Harapkan Tidaklah sama Dengan Akta yang Kita Kita Dapatkan Jadi Menurut saya Memang Ini sebuah Momentum Buat Kita Semua Untuk Membangun Polisi Yang lebih Baik Kedepan Jenderal Polisi Di dalam Kompolas Mungkin Saja Membuat Kompolas Tidak Bisa Membuat Keputusan Keputusan Yang Katakanlah Seharusnya Dilakukan Teman-teman Menyoroti Beberapa Perilaku Misalnya Polisi Berpakaian Sekarang Sudah Lebih Militer Dari Militer Pakaian Itu Kan Menggambarkan Kulture Yang Coba Dibangun Dalam Sebuah Entitas Coba Lihat Dulu Polisi Kita Tidak Seperti Tapi Sekarang Pakaiannya Lebih Militer Menggunakan Sepatul Lars Dan Seterusnya Padahal Kalau kita Lihat Ke belakang Dulu Polisi Ada Dua Macam Ada Polisi Berseragam Ada Polisi Tidak Berseragam Polisi Berseragam Semuanya Di Baharkan Di Bawah Baharkan Itu Polisi Berseragam Ada Polisi Laut Polisi Lalu Lintas Kemudian Sabara Dan Seluruhnya Di luar itu ada Primop Yang memang Memiliki kewenangan khusus Tapi di luar Yang saya sebutkan Tadi Itu semua adalah Polisi yang tidak Berseragam Yang lebih sipil Sebetulnya Intel Tidak Berseragam Kemudian Rice Crim Juga Tidak Berseragam Tetapi Yang kita Lihat Hari ini Semua Anggota Kepolisian Menggunakan Uniform Yang Lebih mirip Militer Saya kira Ini Sebuah Perubahan Paradigma Yang Fundamental Yang membuat Kadang-kadang Mungkin Pak ya Ini sama-sama Kita pikirkan Mungkin Membuat Polisi Disorientasi Terhadap Apa Sebetulnya Yang menjadi Hakikat Dari Kepolisian Itu Dalam Sebuah Konsumsi Negara Demokrasi Sebuah Entitas Yang Lebih mirip Dari Apa Namanya Kelompok Militer Saya kira Di luar Ini Di luar Apa yang Saya sampaikan Tadi Ada banyak Hal Tadi Yang disampaikan Lai Teman-teman Itu Masukan Buat Komponas Juga Masukan Buat TPR Dan Seharusnya Kita semua Bisa Memanfaatkan Momentum Ini Seolah Mereka Bisa Satu orang Membuat Institusinya Bergoyang Seperti ini Nah ini Mereka Pengen Segera Rapih Mereka Ingin Bekerja Lagi Mengembalikan Lagi Kepercayaan Masyarakat Harus Kita Reformulasi Ulang Sudara Tadi Ada Yang Bertanya Pak Maaf Apa Yang Terjadi Tanggal 8 Sampai 10 8 Kok Diumumumkan Tanggal 11 Nah Itu Yang Menyebabkan Saya Juga Mengubah Senario Apa Yang Terjadi Saya Tanya Komponas Pak Apa Pak Bapak Milik Sudah Banyak Itu Yang Terjadi Jumat Sampai Sengat Apa Jawab Dia Tau Apa Yang Terjadi Tanggal 8 11 Kok Langsung Masuk Ketanggal 11 Apa Tanggal 10 Sore 8 Sore 9 10 11 Apa Apa Yang Terjadi Saya Membunuh Atas Pemerintah Tadinya Saya Membunuh Sendiri Sekarang Atas Perintah Dan Dia Memberitahu Siapa Siapa Yang Takibat Besoknya Tidak Bisa Ngelang Aku Lahirlah Disitu Bayi Itu Bayi Tersangka Kalau Nanti Jadi Dakram Ber Perkara Yang Hilang Yang Tidak Diketahui Pada Akhirnya Senarionya Kan Begitu Nah Saudara Sekalian Sebab Saya Mengucapkan Terima Kasih Bahwa Difahami Apa Yang Kami Lakukan Pak Soan Satgas 303 Itu Pak Dan Skema Tentang Apa Itu Skema Tentang Uang Uang Judi Uang Ini Itu Saya Betul Betul Tidak Tahu Baru Itu Ya Sudah Terbuka Tanggal 18 Kan Itu Baru Keluar Gambar Itu Sebelum Itu Sudah Dengar Telinga Tapi Bagi Sen Tidak Ada Kaitannya Sebab Itu Kata Pak Arsul Sani Tadi Sen Dakan Masuk Ke Yang Lain Betul Pak Arsul Yang Lain Dululah Ini Perkara Dulu Soal Judi Soal Narkoba Itu Nanti Urusan Terpisah Dari Ini Tiba Tiba Keluar Ini Tanggal 18 Gambar Itu Jadi Kalau Ditanya Apa Saran Pemerintah Saran Kompolas Terakhir Ini Belum Tidak Menarik Nari Ke Hal Lain Dulu Termasuk Judi Apa Pemberat Apa Namanya Sehingga Kita Bersepakat Di Kompolas Kita Berhenti Bicara Ini Saya Juga Tidak Bicara Ini Sejak Beberapa Hari Tapi Setiap Hari Masih Muncul Kutipan Lama Kutipan Saya baru hari ini Bicara lagi Sesudah Tanggal 18 Mengawal Sambung Juga Mungkin Kompolas Bisa Selesai Tugasnya Tapi Saya Juga Mengawas Di Kejaksaan Sesudah Ini Kalau Main-main Disitu Ya Saya Tereak Lagi Kalau Masih Ada Yang Belok-belokan Disitu Sampai Nanti Masuk Ke Pengadilan Ini Jangka Pendeknya Ini Jangka Menengah Tadi Pak Sekalian Kita Menyiapkan Memoran Duk Untuk Pembenahan Polisi Secara Internal Dari peristiwa Ini Dari sidang DPR Hari ini Dengan Saya Saya Cakap Tadi Ini Bisa Bagian Dari Memoran Duk Kemudian Dari Satu Berkas Disampaikan Oleh Purna Wirawan Purna Wilaran Polri Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang Internal Ada pun Kalau ada Yang Menginginkan Ada yang Menginginkan Kapolri Harus Di bawah Menteri Nah itu Agenda lain Agenda politik Bapak-bapak Internal Misalnya Organisasinya Diperbaiki Itu Reposisi Ini Jangan Kesini Dan Seterusnya Nanti Ada Memorandum Yang Kami Siap